musik Halo akhirnya ketemu semua senang sekali luar biasa kita bersyukur kepada Allah yang mahal saya kita bisa menemukan kita disini karena izin Allah sehingga kita tanpa izin dia tidak mungkin terjadikan soalnya jadi saya masih di Tenggara di Tenggara bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya bahwa hari ini kita kedatangan tamu itu saya perkenalkan dari DPP PKS saya Menteri Spatahna sebagai Ketua Umum Badan Kepusat Perhukunan Keluarga Selatan Pak Ibnu Musil penasehat berada lalu sebagai sekjen kemudian Pak Ablu Karin sebagai sekjen dari KKS kemudian Pak Apriar Sekretaris Umum Sopeng kemudian Pak Syukur Saka Menteri Perdagangan KKS Insya Allah bulan April dia melakukan ekspo perdagangan di Nuria dan kita undang semua datang disana produk-produk kumul langsung di Indonesia dan khususnya persoatan akan dibawa kesana kemudian ini kumas setelah itu kita punya penerima Bapak Ibu semua karena kita sebagian besar mengikuti medsos mengenai persoalan ini dan saya informasikan bahwa hari ini KKSS berulang tahun yang ke-48 temanya adalah merawat harmoni keindonesiaan dalam kegeragaman jadi ini paling besar nya karena KKSS ini di 36 provinsi sudah ada dan di seluruh benua sudah ada barang pengurus luar negeri yang jumlahnya hari ini 16 juta berbahagia hari ini nah memang kita mengangkat tema ini harmoni karena apa? kalau ada gesekan-gesekan di wilayah itulah tugas utama organisasi ini contohnya di seluruh negara maju ketua KKSS maju sebagai gubernur dan punya rating tertinggi disana kemungkinan bisa terpilih tiba-tiba ada yang mengangkat tidak boleh jadi ketua KKSS ketua KKSS tidak boleh menjadi gubernur disini kita punya kepala sekat nah kita bilang kalau memang ada unsur sara kita ajukan sesuai dengan konstitusi itu bahwa karena beliau menjadi pasangan resmi sesuai dengan konstitusi sesuai dengan undang-undang sudah resmi secara penegaraan kalau ada yang mempersoalkan dari suku-suku lain itu bukan melawan Pak S.S. atau Pak Jenderal tapi melawan negara itu kemarin kalau kita masuk pada inti mungkin mekanismenya kita mendengarkan dulu Kak Emone kita mendengarkan dari pihak-pihak ini setelah itu kita diskusi bagaimana jalannya diskusi dan kita simpulkan tentu saya sudah katakan tadi temanya harmoni harmoni kebangsaan keindonesiaan nah kalau suku Makassar bugis tidak harmoni ya tentu orang lain bilang ente mengurusin harmoni tapi you punya internal sendiri makanya OE nya itu selesai pertemuan ini saya harapkan ada solusi yang enak yang baik kekeluargaan kita sebagai semuanya bersaudara kita mulai dari mana Kak Emone? silahkan terima kasih banyak semua ketua-tetua kandang saya sayangi senior-senior saya Deni kemarin saya ini menimbulkan sedikit permasalahan di media sosial dan menurut saya saya harus sikapi karena ini sudah berbicara dari mana saya datang saya ini dipertanyakan kesian dipikir saya ini bukan orang Makassar saya pendatang tapi tidak apa-apa karena saya harus menjelaskan saya punya nenek orang jelikon orang koratik saya datang dari keturunan karen-karen saya datang kesini bukan mau tunjuk kalau saya ini orangnya saya ini meminta maaf karena saya ini akhirnya membuat keresahan keresahan ini ditimbulkan karena permasalahan saya dengan salah satu pihak yang mengaku dirinya dari sebuah kita juga saya menganggap kalau memang sama-sama dari suku kita kita itu punya prinsip yang kita jendul sebagai jadi diri yang kita namakan sirvi dia bermasalah dengan saya kamu biar saya bicara sirvi tapi ternesengi kalau saya bilang artinya jangan kita hebat tunjuk orang mau hajar kan belum jelas dulu perkaranya saya kan juga bisa menjelaskan kepada beliau tapi beliau sudah mengeluarkan ancaman yang mengakibatkan kekhawatiran buat saya ada keluarga ada nenekku semua telkom saya eh jari-jariku kenapa ada orang berani kasih begitu kau harus mengambil tindakan maka saya mengambil tindakan kemarin dan saya anggap tindakan saya ini juga ada hal yang perlu saya klarifikasi kepada kita semua bukan tujuanku untuk mengandung bugis makasih itu bodoh saya cari mati tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan menghajar saya supaya itu dibuktikan dan saya datang ke rumahnya dengan juga sudah konfirmasi kepada beliau saya sudah konfirmasi kepada beliau kemudian saya juga sudah dikasih alamat saya datang baik banget kalau kita lihat video saya datang baik banget saya sempat digertak yang berbadi saya orang makasar saya jawab saya orang makasar saya orang makasar saya berbadi saya berbadi saya berbadi saya berbadi saya berbadi saya berbadi makasih besar di makasar saya mencari cuma masuk ke tangan bukan mau begitu saya datang bertamu baik-baik jadi akhirnya setelah berdebat saya diizinkan masuk saya bicara katanya mau hajar saya beliau berkata oh saya sudah klarifikasi Oke, saya dengarkan Setelah beberapa kalimat Saya pikir, ini arahnya sudah lari Ke kiri, ke kanan, jadi saya konfirmasi lagi Apakah betul mau dihajar atau tidak Kalau tidak saya pulang Saya bikin paham, karena saya tidak mau bikin masalah Jadi dia bilang, oh tidak Hajar itu singkatan, oh baiklah Kalau tidak, saya pulang baik-baik Saya paham itu, saya minta maaf Minta maaf, benggang di malam-malam Dan saya anggap masalah itu selesai Sudah selamat Tadinya saya nanggu selamat, akhirnya ya oke Kita selamat, saya hormati juga Bapak Isitoye yang ada di sana Karena biar bagaimana Dia coba menerahnya Saya selamat, saya selamat, tiba-tiba Saya bilang Saya ini bilang hipnotis Jadi saya ada kemampuan hipnotis katanya Membuat dia itu terhipnotis, kemudian dia marah Dan akhirnya dia melaporkan Saya ke kantor polisi Dan membawa unsur rasini Ke atas permukaan pabrik Kemudian Saya akhirnya mengambil singkat Setelah kemarin bapak-bapak yang melaporkan saya Menghubungi saya Beliau dengan jantannya Memang kesatria Bicara sama saya Ini sepertinya kita salah tangkap Saya bilang iya Bagaimana? Mereka jelaskan Saya pun meminta maaf kepada beliau Karena saya anggap disini saya juga ada salah Akhirnya kita akhirnya Jelas Dan kemudian beliau memutuskan itu Menarik laporan Dan menyelesaikan masalah yang baik dengan saya Maka saya membuat video di sosial media Menyampaikan niat baik Bahwa ini urusanku pribadi dengan pihak FAP Saya tidak ada santut pautkan ini antara Bumis Makassar Kenapa saya bawa itu? Karena beliau menyatakan dirinya Bumis Saya Makassar Satu prinsip Taruh adat Taruh gaup Kalau berani bicara Berani berbicara Saya bukan mau unjuk Hebat bukan Itu yang saya diajarkan Kasih itu Itu menjati diri Tari leluh-leluh Cuma saya juga tidak mau ribut Kalau saya pikir sudah selesai Sudah lah Tapi kemudian diperpanjang ke koridor lain Koridor hukum Saya mengerti Gak apa-apa Itu kan hak orang Artinya saya harus hadapi Makanya saya hadapi ini semua Saya datang ke kita semua Dengan bersikap kesatria Seperti bagaimana saya jaga seribu Saya minta maaf sama kita semua Bapak-bapak senior-senior Jangki merasa tersinggung Kita tidak matahak Saya datang ke dia Karena dari sana kampung Makan di sana Besar dari sana Dari sana darahku Memang Bapak kurang padam Tapi saya besar di makasih Tidak mungkin Bumuan darahku ini Tidak mungkin Jadi saya mau jaga dia Supaya saya pulang di kampungku Ketemu tua-tua aku Bue-bue Keren-kerenku Aku bisa jaga-jari Itu seperti Saya cukup begitu saja Oke kita sudah mendengar Penjelasan Beri au Jelas Kita akan menengarkan Menengarkan dulu baru nanti Ini ada orang yang Atau Kita akan juga Oh Kain-kain yang Mungkin Kita akan tema Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu Kita ketemu Sajar Pemurusan Dilar Yang hadir Di mana Jadi Malam Info yang Saya dapat juga Karena di tiktok ya Rame Pas saya Pas saya gak tahu lagi kebuka itu Pas liat ini case Pas usia Pak Densu dengan Parhat Saya asing ikuti Saya liat kok ada ais disini juga Ya kan Saya gak tahu apa hubungannya Tapi Saya liat oh ini Mudah-mudahan ini bisa selesai lah Dengan keberanian Densu untuk data Menteri Informikasi Dan parhat ini Saya tidak Menyangka bahwa Ternyata ada Buntut Dari pertemuan itu Dari mungkin Kata-kata yang Dikemankan lebih jauh Dan saya melihat Ini masalah ini KKSS kan Sebagai Satu wadah Berhimpunnya seluruh warga Sulawesi Selatan Yang ada di rantau Termasuk KKSS ini Bukan hanya di Indonesia Ada di Amerika Ada di New York Ada di Apa namanya Perancis Hampir di seluruh Benua tadi ya ada Ada kita punya warga Dan itu sangat solid Jadi adera saja Kalau tiba-tiba Terjadi Konflik horizontal Antara Yang sebenarnya Tidak perlu Jadi akhirnya Randi keseluruh saya Telepon KAK Ini ada begini Ini bakal berkembang Ini bahaya Oh kalau gitu Kau harus selesai Janganan Jangan dilihatkan Berkembang lebih luas Dia bilang Ada pengaduan Saya bilang Cabu di pengaduan Selesaikan secara Kekeluargaan Dan itu kan masalah Kekeluargaan Nah akhirnya Dengan info itu Karena kebetulan Hari ini Kawan-kawan ini Representasi Ketua Bumi ini Representasi Bumi Beliau ini Representasi Sopeng Wajo Ini Sopeng Jadi Sebenarnya Saya bilang Undang aja Bosowa Itu representasi Bugis Walaupun ada yang lain Ada baru Tapi Ya kalau kita bicara Tentang Bosowa Yaudah Kalau tidak Beliau hadir Saya bilang Kalau dari Makasannya Ya sudah Diwakili oleh pengurus Tapi kalau bicara Jadi Ponto Kebetulan Saya ini Lahir Jadi Ponto Jadi Jadi Tadinya Saya suruh Ketuanya Bu Nadira Seha Yang Pejabatnya PNPB Supaya hadir Tapi beliau Tadi kata ke sini Balik ke dalam Kecara di kantor Tapi paling tidak Mendengar ini Kita sudah tahu Substansi masalahnya apa Jadi Substansi masalahnya Ini kan Persoalan individu Antara Pak Densu Dengan Parhat Dan kemudian Itu Dari Klinifikasi Dan diakhiri Dan salaman Tapi Berkembang kembali Jadi luas Karena kata-kata Yang mungkin Tidak begitu Maksudnya Ya kalibat itu Yang saya lihat Sudah dikembangasi Pak Densu Jadi Semata-mata Sebenarnya itu Tujuan pribadinya Untuk mengatakan Ya kalau kau Kita kalah Lalu di sebagian Kalau kau laki-laki Kita laki-laki Tapi kalau suka Clear kan Gak ada soal Sebenarnya kan Cuma itu mungkin Tapi kalibat itu Dikembangkan Lebih jauh Dengan mendorong Mengimpulkan Kepada kawan-kawan Bugis Untuk mengadukan ini Nah ini Tidak boleh dijarakkan Saya lorong KKSS Panggil Selesaikan Jangan sampai Berkembang Lebih jauh Padahal ini Parekapte Harusnya Kita semua Kalau ada begini Memang Menyelesaikan ini Dengan cara Kekeluargaan Karena ini kan Menyangkut keluarga kita Semua Jadi saya kira Saya gembira Pak Deniz sudah datang Dan saya kira Mungkin kesempatan Pak Deniz sudah mengetahkan Bahwa itu Kata adalah Ketaraturan Kata adalah Minta maafkan Kawan-kawan yang Ketaraturan Representasi Bugis Dan ini Jadi saya kira Nanti tinggal Pak Ketua Umum Mengeluarkan Statement Pernyataan Reha Semua Ini Barang Terus Saya Jadi Nggak ada lagi Orang yang Mau Memlecuin Koreng-koreng Untuk Dijadikan Problem yang Lebih jauh Yang akan terjadi Hal-hal yang Tidak perlu Karena itu Saya kira Jadi Statement Atau Kompetisi Bugis itu Perlu Dan kalau perlu Di luar daerah Dan kawan-kawan Bilang Bahwa ini Sudah kita Selesaikan Dengan Cara yang Elegan Dan juga Kekorongkaan Saya kira Pak Deniz Sebagainya Saya kira Ini Saksikan terus Rasis Info Taiman Dan untuk Mendapatkan Berita terupdate Like Comment Share Dan Jangan lupa Jalakan Tombol loncengnya Tetap Grasis Rumor Artis Dan Celebrities Bukan Gossip Tapi Fakta Untuk Mendapatkan Berita terupdate Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan lupa Tekan Tombol Loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor Artis Dan Celebrities Bukan Gossip Tapi Fakta Jangan lupa Term 1960 Jangan lupa Jangan lupa